Intro Kembali lagi di Hitam Putih bersama saya dan siapa anda? Saya Wijayanto, ya Ustadz Wijayanto, Ustadz Hitam Putih Yang selalu ada disini, kita langsung ketanya Ustadz Wijayanto Ustadz, saya tuh gak ngerti lagi, saya tuh baca berita, ada orang meninggal Meninggal? Ya, diberita orang meninggal tiap hari Tapi dia ini tempat pemakamannya jadi perkara, dia tidak boleh dikuburkan di lokasi tersebut Karena dia berbeda dalam pemilihan politik, ada beritanya? Jadi dia harus dipindahkan karena dia gak milih, milihnya beda Jadi harus dipindahkan, gimana ini? Mau orang meninggal aja masih ada politiknya tuh gimana? Sebenernya ada tiga poin sih penting Pertama harus kita benahi adalah psikologi sosial kita Psikologi masa kita ini sekarang ini kalau ada perbedaan politik itu semangatnya adalah semangat kebencian Jadi mohon maaf, kalau sudah pilih A pasti benci B Benci B, makanya kalau ada debat, perdebatan itu dicari jeleknya untuk menjelek-jelekkan orang lain Jadi semangatnya semangat benci Jadi debat bukannya saya punya konsep ini tapi orang ini gak benar gitu? Iya, jadi cari nanti bahkan kata-kata yang kecil, yang artifisial aja dimasalahin Jangan ada semangat kebencian seperti itu, semangatnya harus konstruktif Bagaimana kita semangatnya untuk membangun bersama, itu pertama Kedua, jadi jangan sampai orang perbedaan politik itu apalagi tadi Sampai kuburan saja dipindahkan karena itu laisaminal Islam Dalam tontonan Islam boleh memindahkan kalau ada alasan cari A Tapi kan akhirnya begini, karena sifat ini akhirnya sifat kemanusiaannya jadi hilang Iya, itu, makanya agama itu mengatur ada dua Satu aspek ritual, dua ada aspek yang sifatnya adalah sifat horizontal Jadi kalau dalam bahasa agama ada kablubina Allah, kablubina Nas Yaitu bagaimana kita mensikapi hubungan kita kepada Allah tapi juga hubungan kepada sesama Jadi kalau misalnya ini orang serajin ibadah tapi sifatnya begini sama aja dong? Iya, makanya kata Nabi ada orang yang dipuji masuk surga Ternyata oleh Rasulullah enggak, dia harus mampir neraka Hanya karena aspek sosialnya yang ditinggalkan Maka turun, nanti kalau Al-Quran membaca ada surat namanya Al-Qolam ayat 13 Allah melaknat mengecam orang yang punya sifat utulin Apa itu utulin? Sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi wajahnya kayak IMK, ikan maskoki Jadi wajahnya ngumpul kayak luhan Jadi ditanya enggak inginakan Itu, sering saya contohkan Bari mana? Dari belakang, mau kemana mau ke depan Rumahnya mana? Indonesia Sudah makan sudah Enggak salah Enggak salah Makanya Tapi ya enggak gitu juga Iya, itu aspek-aspek yang tidak boleh diberalui Makanya kan Ada aspek yang harus dikumpulkan dalam beragama Jadi benar, baik, indah, dan suci Benar saja tidak cukup Harus baik Baik saja tidak cukup, harus benar Benar, baik, indah Oke, baik, Ustaz Kita udah ngerti nih ya Jadi janganlah sampai politik begini Akhirnya sifat kemanusiaan kita jadi hilang Gara-gara beda pilihan politik It's actually kind of stupid Ini ada di Instagram Ada cewek marah-marah karena dipanggil ibu sama ojek online Jadi dia tuh umurnya masih 24 tahun Terus belum nikah Terus dipanggil Ya bu, makasih bu Eh dia marah-marah Marah-marah sampai nyebar viral kemana-mana Pokoknya dia maki-maki Gara-gara dia enggak mau dipanggil ibu-ibu Tapi ini gini, kalau menurut saya dia lebay Oh iya, iya Saya juga enggak suka ya Ini untuk anda tahu ya Saya enggak suka, anda panggil saya om Kapan saya kawin sama tante kamu? Panggil pak, memang saya dapat ibumu Tapi dia marah-marahnya lebay Ini gimana nih, orang kayak begini nih Sampai viral loh Saya itu selalu nyampaikan Orang marah itu Yang penting didiamkan saja Karena kalau kita tolak Dia akan kembali ke dirinya Prinsipnya adalah Pertama Kenapa orang beragama itu harus mengendalikan nafsu Inti agama itu adalah pengendalian nafsu Ketika dia tidak cocok Kemudian dia mengendalikan Karena orang marah itu satu Dia pasti emosional Dua Orang yang marah itu pasti dengan kasar Ketiga Dia pasti teriak Teriak itu godaan setan Kata Nabi Makanya orang yang itu dijauhkan dari hati Orang yang jauh dari hati sesama Maka jauh juga dari Tuhan Maka apa artinya marah? Maka salah satu ciri orang keberagaman yang baik Adalah dia mengendalikan diri Maka kata Nabi Sederhana Orang yang kuat bukan orang jago bulan Orang yang punya bodi yang luar biasa Pake odisi Pake fitness sana sini Pake sininya Pake kodok luar biasa ini Bukan Orang yang kuat bukan seperti itu Kenapa ngajarin gue? Emang gue salah apa? Ya makanya saya kasih tau Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya Makanya kata Nabi Satu Maka kalau marah nanti ada treatmentnya Gimana itu? Satu Jangan berdiri Marah jangan berdiri Kalau marah suruh duduk Kalau duduk masih marah suruh bersandar Bersandar marah Tengkurok Tengkurok berbaring Ya gak bisa marah Iya Kalau berbaring masih marah Oh kurang aja Nah itu sudah gak kelainan jiwa Makanya orang yang marah itu Bahkan Kalau bisa Ambil air wudu Karena marah Godaan setan Setan itu sifatnya dari api Maka dengan air wudu Maka akan meredam Oh Oke Jadi disiram air wudu Iya Karena wudu itu akan membasuh wajah Membasuh semuanya Eh Ustaz Ustaz maaf nih ya Iya Orang lagi marah Iya Wah 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 disiram air Puk tambah marah Ustaz Iya Tapi tidak ketika dia Tidak dalam keadaan wudu Nanti kalau sudah wudu Nanti akan secara psikologis begitu Dingin Dingin Jadi dingin Makanya jarang Marah di dalam pulang renang Itu jarang Karena dinginnya juga Oke baik Terima kasih banyak Ustaz Terima kasih banyak Ustaz Ya intinya Itu tadi yang Ustaz bilang Vertikal dan horizontal Ketuhan Iya Tapi keantara manusia juga Iya Saya dari Komisi Ustaz Wigayanto Inilah hitam putih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.